eh udah mula ya nih aku lagi serius banget bacain kelebihan-kelebihan dari sunscreen yang baru aja aku coba yaitu sunscreen dari diore dan aku nggak nyangka banget ternyata aku bisa jatuh cinta pada saat pemakaian pertama kenapa bisa begitu sebelum aku bahas lebih dalam Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Lian Fatmawati CH ini dia tampilan dari kemasan sunscreennya yaitu warnanya Tosca muda gitu ya dan di bagian belakangnya itu ada keterangan apa aja kelebihan-kelebihannya cara pakainya keterangan ingredientsnya dan juga keterangan kalau dia sudah bepom dan halal beratnya itu 30 gram dan keterangan expired date-nya itu ada di atas ya Oke langsung aja aku mau pakai sudah keluar tuh kepencet ini kekurangan bang nih teksturnya seperti ini dia nggak kental banget tapi juga nggak cair banget ya terus kalau diaplikasikan kayak gini ini ada rasa sejuk-sejuknya gitu jangan lupa juga untuk pakai di area kelopak mata ada banyakan ya hati-hati ya kalau untuk pemakaian di area kelopak mata harus hati-hati takutnya kena matang nih perbandingannya antara yang sudah pakai dan yang belum pakai disini tuh ada white case-nya ya white case-nya juga lumayan lumayan putih gitu tapi warna dari keputih-putihannya ini nggak ngeblok jadi ini tuh diratainnya gampang ini perbandingan antara warna putihnya dan yang belum pakai segini ini cukup cepat ya ngeresetnya karena aku mau langsung aja ratain juga pakai yang sebelah kiri pakaiannya itu harus agak banyak ya karena ini kan teksturnya cair cukup cair jangan lupa pakai di area kelopak mata juga ini nanti aku pakainya aku ratain sampai ke dalam-dalam jadi semua semuka ini harus kena cuma ini karena aku buat mengambil video aja makanya ini aku cobanya di area yang kelihatan aja padahal nanti aku pakai juga sampai kesini-sini juga ya dan di area leher juga supaya lehernya juga ngedelang ini masih lumayan banyak tuh padian ketumpahan ini dia hasilnya setelah aku pakai sunscreennya merata ke semua area muka aku jadi hasil akhirnya itu memang kayak agak mengkilap ya tapi kilapnya itu cuma sedikit aja kok dan kalau kalian pengen tampilannya itu lebih matte kalian harus tunggu sunscreennya itu lebih nge-set lagi nah itu dia tadi bagaimana tekstur dan warna dari sunscreennya ya tapi aku lupa untuk kasih tau bagaimana aroma dari sunscreen ini ini tuh kalau dikemasannya itu ada keterangan no added fragrance jadi tuh ini gak ada tambahan wangian gitu ya tetapi menurut aku ini masih ada wangiannya cuma memang wanginya itu memang super soft banget gitu dan menurut aku itu wanginya itu berasal memang dari kandungan-kandungan yang memang dipakai untuk pembuatan dari sunscreen ini sendiri gitu jadi untuk kalian yang gak suka sama wawangian atau biasanya suka keganggu sama wangi-wangian yang menyengat ini tuh bakalan aman banget buat kalian nah ini dia kondisi mukaku setelah pemakaian sunscreennya selama 2 jam dan kalian bisa lihat disini mukaku tuh udah lumayan berminyak ya tuh disekitaran dahi ini berminyak disini juga berminyak tapi minyaknya tuh gak banyak sih menurut aku ini tuh cukup sedikit karena tadi tuh aku tuh abis pake sunscreen tuh aku langsung keluar dan aku pergi-pergian itu bener-bener panas banget yang sampe aku tuh muka aku tuh sampe keringetan yang sampe netes-netes gitu loh jadi sebenernya kalo menurut aku ini harusnya mukaku tuh bener-bener kayak cemong-cemong lah tapi ini tuh gak malah bikin white case-nya itu atau warna keputih-putihannya itu jadi kayak nyatu gitu sama warna kulit asli aku jadi bikin kulit asli aku tuh jadi tone up gitu ya jadi lebih cerah gitu dan kayaknya natural aja warnanya gak kayak dempul atau kayak topeng gitu ya tuh kalian bisa lihat sendiri kan jadi mukanya tuh kayak emang kayak di area mata ini kayak warna itu beda tapi warna secara keseluruhan itu masih cukup rata gitu jadi warnanya itu sama sekali gak bikin muka kita tuh jadi keliatan kusam ya jadi malah keliatan jadi lebih cerah dan lebih nyatu gitu dan ini tuh rasanya tuh masih sangat ringan gitu ya gak kayak emm pake sunscreen-sunscreen yang ber-SPF tinggi pada umumnya yang kalo keringetan itu malah bikin muka kita tuh makin berat ini tuh sama sekali gak sekarang aku mau sebutin apa aja kelebihan dari sunscreen ini jadi sunscreen ini tuh punya SPF sebesar 50 which is itu bisa melindungi kulit kita dari papan sinar UVA selama lebih dari 8 jam sinar UVA itu apa? yaitu sinar yang bisa membuat kulit kita itu mengalami penuaan lebih cepat dibandingkan seharusnya penuaannya itu berupa keriput dan juga flek hitam kandungan berikutnya yaitu PA++3 ya yaitu yang berfungsi untuk memperlambat efek buruk dari sinar UVB atau sinar yang menyebabkan kulit kita mengalami sunburn atau kulit terbakar sebesar 8-16 kali lebih lambat dibandingkan saat kita gak pake sunscreen sama sekali jadi pastinya bikin awet muda ya selanjutnya dia punya kandungan shine control formula dan aku setuju banget sama klaimnya dia itu memang bisa mengontrol kilap di muka kita karena aku pernah pake sunscreen ini seharian walaupun aku di rumah terus tapi kan yang namanya Indonesia tetep aja panas ya dan di rumahku itu memang gak pake AC semua jadi harusnya itu memang kalo sunscreen lain pasti bakalan lumayan lepek juga tetep gitu kan tapi ini gak sama sekali jadi dia tuh cuma kelihatan lembab-lembab aja gak sampe minyakan padahal muka aku ini tergolongnya itu tipe yang kombinasi beda halnya saat aku pake sunscreen ini keluar ruangan dan aku panas-panasan banget waktu itu jadi kondisinya itu muka aku tuh sampe keringetan yang sampe netes-netes gitu tapi menurut aku ini juga masih cukup ringan karena untuk ukuran gerah yang sampe menetes kayak gitu aku gak ngerasa muka aku itu yang jadi lepek atau lengkek gitu tapi cuma ngerasanya tuh kayak gerah sampe basah aja gitu kayak ada minyaknya memang ada minyaknya otomatis ada minyaknya karena aku tipenya kombinasi tapi gak over gitu jadi kayak masih lumayan oke gitu dan kalaupun kita pake tisu gitu itu masih bisa oke lagi gitu dan warnanya juga tetep merata padahal kalo dipikirin dari sisi ngalirnya keringet gak mungkin kan keringet itu ngalirnya itu kayak sama rata ke semua area muka jadi harusnya kan kondisinya tuh bakalan bikin muka kita jadi belang-belang gitu ya tapi ini gak sama sekali kondisi muka aku tuh tetep kayak merata gitu warna kulitnya dan warnanya itu terlihat lebih menyatu lagi sama warna asli kulit aku dan yang paling penting lagi dia itu masih cukup ringan sifatnya yang cukup matte itu cocok banget untuk dijadiin sebagai base makeup karena dia tuh pasti bakalan bikin makeup itu gak gampang geser atau gak gampang meleleh dan juga gak bakalan bikin kulit kita itu jadi berat sunscreen ini juga mengandung nasonemide yang berfungsi untuk mencerahkan dan juga turunan dari vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan selain itu juga sunscreen ini tuh water resistance terbukti dari uji water resistance selama 80 menit selain itu dia tuh gak bikin lengket di kulit tapi tetep lembab tadi aku sempet bilang kalo sunscreen ini tuh bisa melindungi kulit kita dari paparansi narivi selama kurang lebih 8 jamannya tapi kalian harus perhatiin 3 hal yang pertama itu kalian harus perhatiin warna kulit kalian jadi semakin cerah warna kulit kalian perlindungan terhadap sinar UV itu bakalan semakin rentan gitu atau semakin rendah gitu jadi kalian butuh SPF yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang memiliki kulit yang lebih gelap dari kalian terus yang kedua itu kalian harus perhatiin aktivitas kalian jadi semakin tinggi aktivitas kalian maka sunscreen itu bakalan lebih cepat lagi untuk terhapusnya gitu kayak contohnya kalo kalian berenang atau kalian oleh raga jadi kalian harus lebih cepat reapply-nya terus yang ketiga adalah kondisi dari cuaca saat kalian pake sunscreennya jadi kalo seandainya kondisinya itu memang lagi terik banget usahain pake SPF yang tinggi-tinggi aja gitu tapi kalo kondisinya itu kayak lumayan mendung kalian boleh dipake yang lebih rendah oke itu dia tadi review dari aku mengenai sunscreen dari biore yang UV fresh and bright oil control made SPF 50 PA++++ dengan nasan mite dan juga vitamin E yang kemasannya kayak gini untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like-nya ya komen dan juga subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi dan supaya channel ini semakin berkembang terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tau saat aku upload video baru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye bye